Pondam Iskandar Muda berkenan mengambil petak. Sudadlun Kodam Iskandar Muda kembali menerima 8 pucuk senjata api ilegal yang diserahkan oleh dua mantan kombatan gerakan Aceh Merdeka atau GAM. Penyerahan senjata itu diterima langsung panglima Kodam Iskandar Muda Majen Teguharib Indrat Moko di Markas Detasmen Intel Kodam Iskandar Muda Kamis 3 Januari 2019 siang. Senjata ilegal tersebut terdiri dari 3 pucuk SS1, sepucuk AK-101, dan 2 jenis karaben, kemudian M16, dan satu lainnya revolver. Tak hanya itu, turut juga diserahkan 800 butir amunisi campuran dan 10 magazen. Senjata tersebut diserahkan setelah dilakukan penggalangan dalam waktu lama yang dipimpin Komandan Kelompok Bantuan Khusus dan Intel Kodam Kapten Luki Parbianto. Majen Teguh pun menghimbau kepada masyarakat yang masih memiliki senjata api ilegal agar segera menyerahkannya ke pihak keamanan. Pertama, saya jamin keamanannya. Saya jamin keamanan, karena diadaan tumbuh suatu kesadaran tanpa ada pemeriksaan dari kita, mungkin ada pemeriksaan dari kita, tapi tumbuh suatu kesadaran dari masyarakat sendiri, ini yang kita hargai dan kita hormati. Karena ada kesadaran tersebut, otomatis sementara dalam kondisi yang seperti ini, tidak ada kita lakukan proses suku. Karena ada kesadaran dari masyarakat sendiri yang menyerahkan itu kepada kami.